Kau pun dapat mengenyakkan awan yang gelap Bagi habisku sangat besar Kau dirasakannya penghiburan yang sedang Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terlihat nasinya Jadilah seluruh dunia Selamat pagi Jemaat yang terkasih dalam Kristus Apa kabar? Kiranya pagi ini kita selalu dapat diberkati oleh Tuhan Kita senantiasa akan selalu sehat Akan selalu diberkati Dan selalu dilindungi oleh Tuhan Selamat pagi Selamat pagi Pak Utomo Sehat ya Pak? Sehat Pak Terima kasih untuk kebersamaan kita di program Hikmat Pagi ini Pak Pak Bambang selama pandemi bagaimana keluarga Pak? Puji Tuhan keluarga di rumah juga sehat-sehat Kebetulan anak sekolah juga melakukannya dengan online Jadi tidak pergi kemana-mana Dan selalu dapat berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Ya terima kasih mantap Pak Mari kita nikmati program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara bersama dengan Penatua Bambang Suirman Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih Jikalau pada pagi hari ini Kau masih mengkaruniakan kepada kami kehidupan Umur panjang dan terutama udara yang baik Sehingga kami bisa hidup sampai saat ini Kiranya Tuhan senantiasa nanti akan selalu memberikan kepada kami Berkat, perlindungan Dan selalu akan menjaga kami dalam setiap langkah kami Terutama terkhususnya untuk hari ini Kiranya Tuhan dapat mengawalinya Dengan memberikan suatu renungan pagi Dimana nanti akan mendasari segala macam aktivitas kami pada hari ini Terima kasih Tuhan Kiranya Tuhan akan bekerja melalui firman yang akan disampaikan Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil dari kejadian 1 ayat ke-27 Yang berbunyi demikian Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Untuk itu pada pagi hari ini Pak Utomo akan mengambil tema Setara menurut gambarnya Silahkan Pak Utomo Bapak Ibu Saudara indikasi Tuhan Pekan ini kita memasuki bulan keluarga 2020 DKI Karang Saru tiap tahunnya mencanangkan bulan keluarga untuk mengingatkan jemaat akan pentingnya keluarga dihadapan Tuhan Tema bulan keluarga tahun 2020 adalah keluarga yang mengabdi Dengan tema besar ini diharapkan keluarga memahami salah satu tugas panggilannya untuk mengabdi kepada Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Denny J. J. D. Han dalam sebuah renungan yang ditulisnya Pernah menceritakan kisah tentang pengalaman seorang direktur perusahaan Mabel Di akhir tahun 1920an D. J. De Vrie, direktur perusahaan Mabel Herman Miller dan rekannya James Eppinger melihat bahwa perusahaan mereka akan bangkrut Karena sering berpergian bersama dengan kereta Mereka punya banyak waktu untuk merenungkan keadaan ini Suatu hari mereka memutuskan untuk tidak memusatkan perhatian pada apa yang salah dengan perusahaan Tapi pada apa yang salah dalam industri Mabel secara keseluruhan Mereka mendaftar ada 15 hal Salah satunya adalah keyakinan salah yang menganggap orang yang bekerja dengan tangan sebagai pekerja biasa Dan orang yang bekerja dengan pikiran sebagai orang yang luar biasa Atau superior Walaupun De Vrie adalah seorang Kristen dan Eppinger adalah seorang Yahudi yang taat Tetapi mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama Semua orang diciptakan menurut gambar Allah Karena itu setiap orang adalah istimewa Tak seorang pun berhak merasa lebih tinggi daripada yang lain Bapak Ibu Saudara demikian juga dengan relasi antara suami dan istri Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambarnya Berarti tak seorang pun berhak merasa lebih tinggi daripada yang lain Suami tidak lebih tinggi dari istrinya Demikian juga istri tidak lebih tinggi dari suaminya Dalam sebuah keluarga suami dan istri Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan Oleh karena itu suami harus menghormati istrinya Demikian juga istri harus menghormati suami Karena mereka sama-sama diciptakan menurut gambarnya Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambarnya Artinya memiliki kedudukan setara Amin Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa Bapak terima kasih ketika kami boleh hidup dalam sebuah keluarga Keluarga adalah inisiatif Tuhan untuk membentuknya Keluarga adalah tempat dimana kami boleh berkembang Dimana kami boleh merasakan cinta Dimana kami boleh dididik untuk menjadi pribadi Yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Di dalam keluargalah Sesungguhnya nilai-nilai kerajaan Allah Harus diterapkan dan ditegakkan Oleh karena itu Tuhan Ajarlah kami suami istri Untuk menjadi orang tua yang bijaksana Ajar kami untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis Kami setara Karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Biarlah melalui keluarga Tuhan Kami semua dibangun Kami semua dididik dan diajar Menjadi pribadi Yang mendatangkan damai sejahtera Menebar kebaikan Dan menyatakan Kristus Di dalam kehidupan setiap pribadi kami Ini kami Tuhan Memulai hari bersama dengan Tuhan Dan kami mohon Keluarga-keluarga kami Secara khusus keluarga di KKI Karangsaru Boleh mengalami cinta Dan kasih setia Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Panatwa Bambang Suherman Adakah pesan yang ingin disampaikan kepada anggota Jemaat dan Simpatisan? Ya, kiranya kita nanti akan dapat selalu mengikuti acara himat pagi ini Untuk sebagai dasar bahwa kegiatan semua kegiatan kita di tiap-tiap hari Terima kasih Pak Bambang Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya hari ini Selamat menikmati kasih Tuhan Dan mari kita ciptakan keluarga Yang menyenangkan hati Tuhan Keluarga yang menjadi teladan bagi banyak orang Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Selamat menikmati